Kabar mengejutkan datang dari istri pertama mendiang Ustadz Arifin Ilham Umi Yuni Jamaluddin Wali. Wanita yang akrab di sapa Umi Yuni itu dikabarkan telah menikah lagi. Empat tahun menjanda setelah kepergian Ustadz Arifin Ilham, Umi Yuni diisukan telah memiliki suami baru. Terkait kabar tersebut keluarga Umi Yuni akhirnya buka suara. Adik kandung Umi Yuni, Wali mengurai fakta soal isu sang kakak menikah lagi. Wali membantah dengan tegas bahwa Umi Yuni telah memiliki suami baru. Sebab diakui Wali ia tidak pernah dikabari soal Umi Yuni menikah lagi. Tak pernah merasa menikahkan Umi Yuni, Wali menyebut ibunda Alvin Faiz itu masih single. Namun jikalau Umi Yuni memang sudah menikah lagi Wali menyebut hal tersebut bukan masalah. Mengingat Umi Yuni memang bersetatus janda. Lebih lanjut, Wali pun mengungkapkan kabar soal sosok suami baru dari Umi Yuni. Diketahui belakangan beredar kabar suami baru Umi Yuni bernama Agam. Sosok Agam, Wali ternyata mengenalnya dengan baik. Abang Agam itu sama kami masih ada hubungan saudara kita sama-sama dari Aceh. Beliau, murid ayah saya, bahkan mungkin sahabat dekat Ustad Arifin Ilham Pungkas Wali. Sementara itu perihal kabar Umi Yuni menikah lagi, sahabat Ustad Arifin Ilham mengurai tanggapan. Sahabat mendiang Ustad Arifin Ilham, Koh Hani Kristanto menyebut isu pernikahan Umi Yuni seharusnya tidak menjadi polemik. Sebab Umi Yuni nyatanya bersetatus sebagai janda. Namun terkait sosok agam pria yang diduga suami baru Umi Yuni, Koh Hani menjabarkan pendapatnya. Mengenai isu agam adalah ayah sambung Alvin Faiz Koh Hani tak tahu menau. Namun yang diketahui Koh Hani agam adalah pria yang pernah diustir Ustad Arifin Ilham. Pria itu namanya agam, pengawas, biayasan itu dan itu orang yang tidak disukai Ustad Arifin. Ada banyak saksi, mamah, adiknya Ustad Arifin Ilham ini pernah diusir oleh Ustad Arifin Ilham karena suatu masalah ucap Koh Hani. Isu Umi Yuni menikah lagi rupanya telah diketahui ibunda Ustad Arifin Ilham Nur Hayati. Namun tidak mengabarkan dengan nada sukacitan Nur Hayati justru sinis terhadap mantan menantunya tersebut. Ibunda Ustad Arifin Ilham menyebut Umi Yuni sosok wanita yang tidak benar. Tidak mau banyak perbicaraan Nur Hayati mengaku bakal mengungkapkan fakta sebenarnya terkait isu mirip. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.